Ketika ada pilihan pemenang karya arsitektural istana negara di calon ibu kota baru diumumkan, saya ilfil. Maaf ya, asli saya hilang feeling, ilfil. Bukan pematung atau perupa yang karyanya luar biasa tersebut yang membuat saya ilfil. Namun lebih karena keilmuan arsitektural ruang bangunan tata kota yang bablas gak berkarakter itu yang saya lebih melihatnya tidak keren. Mungkin ilmu saya rendah, jauh lebih rendah dari si pemilih yang memenangkan karya perupa legendaris tersebut. Tapi dalam hati saya berkata, toh nanti kalau New Mind menjabat, ibu kota baru gak akan jadi kenyataan dan pindah ke penajam tersebut. Terlalu mahal, tidak efisien, pemborosan, dan tidak berdampak dalam ekonomi makro dan mikro memindahkan pusat pemerintahan ke daerah baru yang virgin tersebut. Saking perawannya, sampai-sampai gak ada sejarah napak tilas wilayah tersebut yang pas untuk storytelling ke anak cucu, akan rencana ke depan pantas ibu kota pusat pemerintahan itu berada di lokasi penajam tersebut. Kalaupun ada perlu jangka yang sangat panjang, bahkan banyak pengamat pertahanan yang berkomentar. Bahwa lokasi tersebut tidak memiliki kelayakan untuk dibuat ibu kota negara super power. Menggeser pusat pemerintahan ke arah wilayah yang defendless atau sulit dijaga karena banyak infrastruktur pertahanan dan keamanan yang belum siap membuat berbahaya ibu kota berada di lokasi tersebut. Jadi, pastinya karya arsitektural tadi gak akan dilanjutkan oleh New Mind kalau nanti berkuasa. Bener deh, kalau hanya membangun komplek perkantoran mungkin desain tadi masuk. Namun membangun ibu kota, masa kayak membangun kota alam sutra, serpong BSD, pantai indah kapuk, gitu sih modelnya. Membangun pusat pemerintahan itu membangun Wakandanya Black Panther. Sekali lagi, Black Panther ya, bukan Blackpink. Bener deh, kalau New Mind pusat pemerintahan tetap di utara Jakarta, bekas tanah reklamasi. Sekalian buat benteng laut utara Jakarta, 5.000 hektare itu New Wakanda. Full teknologi, full digital, paperless, kontrol satelit, telekomunikasi, jalur baru, e-rupiah, digital asset, dan banyak lagi ke depannya yang dunia pemerintahan butuhkan. The real e-government. Masa membangun ibu kota di abad 21 kayak membangun properti perumahan gitu sih? Hanya casing doang. Ah, malu-maluin aja nih bernegara kalau begini. Kembali ke lokasi penajam. Apa yang kita lakukan oleh New Mind tetap dibangun dan pasti dibangun oleh New Mind namun dijadikan seperti kota Seattle. Penajam akan jadi Seattle-nya Indonesia yaitu pusat perekonomian high tech. Kalau sahabat ke kota Seattle di Amerika, kota ini bener-bener by design. Pusat teknologi seperti Boeing, Starbucks, dan banyak lagi infrastruktur ekonomi mendukung kota tersebut. Strategi ibu kota kepenajam jauh dibandingkan dengan strategi membangun kota Seattle. Nggak sedetail Seattle.